Pemisah dua di antara tujuh tahanan yang kabur usai menjebol trali besi ruang tahanan pengadilan negeri Cianjur berhasil dibekuk. Polisi pun menghadiahi timbah panas lantaran keduanya melawan dan berusaha kabur saat hendak diamankan. Inilah Raihan dan M. Akbar, dua di antara tujuh tahanan yang kabur usai selesai sidang di pengadilan negeri Cianjur pada waktu lalu berhasil dibekuk Satuan Reskrim Pores Cianjur. Kedua tahanan tersebut ditangkap di kawasan pergudangan di daerah Bekasi. Mereka diketahui bekerja di kawasan pergudangan tersebut selama pelarian. Saat akan ditangkap, Raihan dan Akbar sempat melakukan perlawanan serta berusaha kabur dari kejaran petugas. Akibatnya petugas menghadiahi timah panas di kaki kedua tahanan kabur tersebut. Kapolres Cianjur AKBP Azari Kurdiawan menegaskan pada tiga tersangka DPO lainnya untuk beritikat baik menyerahkan diri. Jika tidak menyerahkan diri, polisi tak akan segan-segan mengambil tindakan tegas, apalagi jika saat proses penangkapan tersangka melawan petugas. Apalagi salah satunya adalah inisiator yakni UU alias boncel otak dari aksi menjebol trali toilet di ruang tahanan di PNC Anjur. Dari keterangan persnya, polisi bahkan mengancalan boncel dengan pasal berlapis, termasuk penerapan pasal 170 KUHP karena melakukan perusahaan pada fasilitas milik negara karena menjebol trali. Tak hanya itu, pihaknya juga menekankan pada para keluarga tersangka yang masih dalam pelarian untuk mau bekerjasama dengan kepolisian dan tidak membantu atau menyembunyikan para buron. Setelah melaksanakan sidang di PNC Anjur, sampai dengan saat ini telah berhasil mengamankan 4 orang pelaku tanang kabur dari 7 tanang yang kabur. Jadi dari 7 berhasil diamankan 4 orang. Proses daripada pencarian dan juga penangkapan oleh pelaku, pelaku yang pertama, 3 hari setelah kejadian, kemudian untuk pelaku yang kedua yang berhasil ditamankan, itu 3 hari yang lalu. Dan untuk pelaku yang dua orang baru kemarin dan dua orang yang diamankan terakhir ditangkap di tempat yang sama.